Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom salam sejahtera dan om swastiastu Halo sobat sosial apa kabarnya saat ini tentunya kabar yang luar biasa tetap terjaga kesehatannya dan selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan yang maha kuasa amin nah sobat sosial kali ini kami akan berbagi informasi khususnya bagi keluarga KPM yang akan melakukan proses pendaftaran KIP kuliah di tahun 2023 nah berikut informasi terkait dengan cara mendaftar KIP kuliah beserta dengan syarat dan kriterianya namun sebelum melanjutkan informasi ini tentunya bagi sobat sosial silakan untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya sehingga sobat sosial bisa mendapatkan update info terbaru dari channel ini bagi sobat sosial yang merasa info ini bermanfaat langsung saja bagikan ke media-media sosial yang lain sehingga sobat sosial yang lain bisa juga mendapatkan info ini bagi sobat sosial yang ingin bertanya langsung saja bertanya pada kolom komentar youtube nanti kami akan membantunya menjawab lewat chat juga dijawab lewat video-video yang terbaru bagi sobat sosial yang sudah like, share, komen, dan subscribe kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih oke sobat sosial kita langsung melanjutkan informasi cara mendaftar KIP Kuliah tahun 2023 sobat sosial saat ini pendaftaran untuk akun kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah telah dibuka dan akan berlangsung sampai tanggal 31 Oktober tahun 2023 bagi calon peserta seleksi nasional berdasarkan prestasi yang ingin mendaftar menggunakan KIP Kuliah disarankan untuk membuat akun KIP Kuliah sebelum batas akhir pendaftaran SNBP KIP Kuliah merupakan program bantuan pendidikan yang memberikan pembiayaan biaya kuliah dan uang saku kepada mahasiswa sampai lulus sehingga dengan ketentuan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku nah sobat sosial ada beberapa informasi terkait dengan syarat dan kriteria untuk mendapatkan bantuan sosial KIP Kuliah ini yang pertama merupakan alumni SMA atau SMK sederhajat tahun berjalan dan dua tahun sebelumnya yang memiliki Kartu Indonesia Pintar kedua mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin yang dibuktikan dengan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS sebagai peserta program keluarga harapan dan memiliki Kartu Kesejahteraan Sosial atau KKS yang merupakan program kementerian sosial atau penghuni panti sosial atau panti asuhan ketiga mahasiswa yang berasal dari daerah korban bencana alam daerah konflik dan daerah-daerah yang memiliki kekhususan lainnya selanjutnya mahasiswa yang memiliki keterbatasan akses nah berikut langkah-langkah membuat akun KIP Kuliah tahun 2023 sobat sosial pertama bisa membuka halaman KIP garis mendatar kuliah titik kemedikbud.go.id pada halaman pendaftaran masukkan NIC NISN dan NPSN kemudian sistem KIP Kuliah akan melakukan validasi terhadap ketiga data tersebut serta kelayakan untuk mendapatkan KIP Kuliah selanjutnya jika validasi berhasil sistem akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang telah didaftarkan dan masih aktif selanjutnya buka email dan salin nomor pendaftaran dan kode akses tersebut selanjutnya masukkan nomor pendaftaran dan kode akses pada halaman sistem KIP Kuliah dan selesaikan proses pendaftaran di sistem sesuai dengan jalur yang dipilih dalam seleksi nasional atau seleksi perguruan tinggi dalam hal ini pilih SNBP selanjutnya buka portal SNPMB dan lengkapi lakukan verifikasi yang dapat dilakukan di kampus masing-masing sebelum diajukan ke pusat layanan pembiayaan pendidikan kemedikbud Ristek sebagai calon mahasiswa penerima KIP Kuliah nah sobat sosial disini kami juga akan memberikan video tutorial bagaimana cara melakukan pendaftaran KIP Kuliah tahun 2023 tahun 2023 simak terus video ini sampai tuntas Halo teman-teman nama aku Kuput aku akan memandu proses pendaftaran untuk mengikuti program KIP Kuliah nah sebelumnya pastikan kalian telah memenuhi syaratnya ya cek syaratnya di halaman website yang ada di deskripsi video nah langsung aja yuk ini ya cara mendaftar KIP Kuliah melalui website pertama bagi siswa yang belum memiliki akun klik daftar dan lengkapi data yang dibutuhkan seperti NIK NISN NPSN dan email setelah memasuki data sistem akan melakukan validasi ke server dapodik kemendikbud sistem KIP Kuliah akan menyerimkan nomor pendaftaran dan juga kode akses ke alamat email yang telah didaftarkan pastikan alamat email yang kamu isi itu valid supaya kamu bisa menerima akun KIP Kuliah jika salah satu data NIK NISN dan NPSN kamu tidak valid proses pembuatan akun akan gagal dan kamu harus memperbaiki dahulu data tersebut di dapodik bisa melalui sekolah atau melalui halaman verbal yang sudah disediakan oleh dapodik di alamat yang tertera di deskripsi video saat proses pendaftaran sistem KIP Kuliah juga akan mengecek profil ekonomi siswa menggunakan NIK ke data terpadu kesejahteraan sosial DTKS yang berada di kementerian sosial atau Kemensos di sini siswa yang dikategorikan tidak mampu adalah yang memiliki desil kurang atau sama dengan 4 kedua setelah memperoleh akun KIP Kuliah silahkan log in menggunakan nomor pendaftaran dan kode akses untuk membuka dashboard di dashboard kamu akan melihat beberapa menu untuk siswa yang terdaftar di DTKS dengan desil kecil atau sama dengan dan 4 kamu akan menemukan panel biodata keluarga prestasi dan rencana tinggal sedangkan untuk siswa dengan desil besar dari 4 atau belum terdaftar di DTKS kamu akan menemukan tambahan 3 panel yaitu rumah ekonomi dan aset keluarga lengkapi data kamu di sini ya upload dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan ketiga setelah semua berkas lengkap kamu akan menemukan panel tentang seleksi di sini kamu bisa mengikuti program KIP Kuliah melalui semua jalur seleksi masuk perguruan tinggi seperti seleksi yang dilakukan oleh LPM PT atau SNMPTN dan SBMPTN seleksi poli teknik atau SNMPN dan SBMPN serta seleksi mandiri perlu diingat buka atau tutup seleksi sesuai dengan periode nasional pemilihan seleksi di sistem KIP Kuliah sebaiknya dilakukan sebelum melakukan pendaftaran di sistem seleksi nasional keempat buat kamu yang lulus ujian masuk perguruan tinggi akan divalidasi oleh perguruan tinggi dan puslap di Kementikbud sebagai penerima KIP Kuliah dengan segala manfaatnya nah mudah kan? selamat mengikuti ujian semoga semua lulus ya